Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Malam. Pemirsa peringatan Hari Disabilitas Internasional dikelar di Mapolores Probolingo. Para penyandang disabilitas dikumpulkan untuk mendapatkan kursi roda dan juga sembako, serta mereka juga diberi kesempatan untuk menunjukkan kreasi menari, melukis dan juga menyanyi. Hari ini tanggal 3 Desember. Bertempat di halaman Mapolores Probolingo, para penyandang disabilitas yang ada di Probolingo berkumpul untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember tahun 2022. Sejumlah stand berjejer di halaman depan Mapolores Probolingo yang diisi oleh UMKM dan hasil karya dari para disabilitas. Mulai hasil karya lukisan, kerajinan, bahkan produk kopi unggulan Probolingo. Selain itu, pada peringatan Hari Disabilitas ini juga digelar tarian gelipang, tarian budaya nusantara, seni hadroh dan kesenian musik dan seluruhnya ditampilkan oleh para penyandang disabilitas di Probolingo. Kapolores Probolingo AKBP Tegu Arsha Gaddafi mengatakan, para penyandang disabilitas yang hadir turut membuka lapak usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang merupakan hasil karya dari penyandang disabilitas. Arsha mengatakan dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional ini, dapat memberikan kesempatan kepada para disabilitas untuk menampilkan keahliannya, baik di bidang kesenian, kerajinan dan hasil karya lukisan. Hari ini kami dari Pores Probolingo melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember 2022. Di sini kami menampilkan terkait dengan keahlian sodara-sodara kita disabilitas yang ada Kapolores Probolingo, dari bentuk kesenian yang ada, kemudian juga kerajinan tangan, UMKM, maupun juga terkait dengan pengolahan pangan. Ini adalah salah satu bentuk kami juga untuk memberikan bantuan kepada sodara-sodara disabilitas, rupa kursi roda maupun alat bantu jalan maupun sembako, yang kegiatan ini juga kami didukung oleh Bayangkari. Di saat Kapolores Probolingo dan Ibu Bayangkari menijau stan pasar disabilitas, sebagian hasil karya produk UMKM diborong olehnya. Bahkan lukisan bergambar Kapolores juga turut dibeli. Selain itu, Arsya juga memberikan bantuan kursi roda dan sembako kepada disabilitas yang membutuhkan, dan pihaknya juga bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Bayangkari dan sejumlah perusahaan. Bahkan, Kapolores Probolingo juga merekrut kerja disabilitas asal Python bernama Salman untuk ditempatkan di bagian SKJK. Lebih lanjut, Yasin seorang disabilitas warga Tringu Probolingo mengatakan, hasil karya berupa lukisan bergambar Kapolores Probolingo AKBP Teguh Arsya Gaddafi. Ia merasa sangat senang karena hasil lukisan itu dibeli langsung oleh Kapolores. Arsya berharap dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar di Mapolores Probolingo, dapat memberikan semangat yang baik untuk terus berkarya meskipun di tengah keterbatasan fisik. Mereka juga merupakan generasi penerus bangsa yang dapat berkarya di bidangnya masing-masing. Dari Probolingo, Jawa Timur, Agus Susanto Madu TV, Mewartaga.